Terima kasih. Masih mencoba-tumpang golong satu medkit yang gak akan kuat. Adanya setelah Horizon lain yang pasti akan dipakai. Namun kali ini masih ada Gede di antara tengah-tengah. Posisinya terlalu terbuka namun kali ini alat gak bisa kemana-mana. FDW yang hasil terpaksa dirangkan di Force Define. Berhasil untuk mendapatkan bull yang merengkan dirangkan. Lumayan lama pastinya karena teman-teman dari Abel Ibox dan di Force Define yang dimana. Sudah menggunakan satu monster track. Kejai. Kalau kami coba untuk melakukan spread dan karsanas. Ming berhasil ditabak. Sudah nuk ditabak lagi. Abel Ibox sudah langsung mendapatkan beberapa poin dari penasaran. Aku coba untuk merebut satu monster track milik dari Force Define. Rang harus terjatuh. Sedangkan Abel Ibox masih mencoba untuk mencari satu penggawa. Untungnya Abel Ibox berhasil merebut lagi satu monster track. Ini sebenarnya adalah pertempuran perebutan antara satu monster track. Tau tidak apa. Oh gogah kan. Jumlah harusnya satu kompon milik mereka juga ya. Wah. By the way ini kalau kita lihat dari mapnya sih. Zonanya bakalan dodging ke tempat yang tidak menyenangkan ya harusnya. Tapi di jenis lain. Ada hal yang tidak menyenangkan untuk seorang Alan yang harus. Eliminasi begitu saja oleh Ibox Define. Satu persatu tumbang. One more. Dipisahkan seorang diri diutus di area belakang sehingga tidak terpikup oleh kawan-kawan di Gatron Delta. Oke namun kali ini masih ada pertempuran juga yang terjadi. Dan Ibox Define. Sampai jumpa. One more. Lagi dan lagi harus menular ikan diri. Sejauh begini di sila Ibox Define. Looking on a diamond kill. Wasted mine. Menjadi cara selanjutnya. Rai terjatuh. Akan coba untuk temukan dulu. Super Mad Kid dari seorang. Mereka portal tuh dibuka oleh seorang scene kali ini mendekat ke area Ibox Define. Nice respon. Sangat responsif sekali. I'm God mampu menumpangkan satu player. Dan popi pun terjatuh ternyata ada orang lain. Di grounding yang terbeda. Satu persatu tim buah pun hilang. Yan Bin mau gak mempunyai kata belakang pun yang tersuai. Arak Yukazu akan coba untuk menumpangkan seorang geda yang lantung terjatuh begitu saja. Dan harga ini menjadi. Popi juga melakukan make up di saran. Yan Bin terdesk buat tembakan. Sekarang menyerang seorang lain dari bagian atas. Dan I'm God berhasil menumpangkan satu main. Di sana dari arah UA Esports. Popi juga terlihat. Ray akan dikirimkan untuk menghinklal satu main di sana. Dan akan menjemput kematiannya. Sementara popi tersendirian saja. Roo sekali tanya seorang Ray. Sudah turun ke arah bawah. Akan dijemput kematiannya. Popi, popi, popi. Kemana ada abak. Berhasil mendapatkan pemain dari UA Esports. Yang ternyata sempat lupa beri. Gedai masih mencoba untuk memberikan serangan terhadap pelawannya. Tersendirian bakal buy one. Ternyata yang sudah Gedai. Berhasil untuk mendapatkan satu pegawanya. Jangan lalu Gedai harus ke backtap. Abak, mau saya mencoba untuk menolong. Tapi gak bisa. Dan ini dia emotifan. Dia untuk kegunaan abu. Masih bisa untuk menggunakan satu wissel lainnya. Abak, masih mencoba untuk berupaya riset. Kembali dengan cepat. Ada gangguan-gangguan yang akan dia berikan dengan satu trogonnya. Namun Zolder sudah tidak bersihak. Menki super banget coba untuk dipakai. Dan kita juga bakal ngeliat apakah yang akan terjadi oleh Evo Define dan penjata. Evo Define bisa mengalirasi semua TV. Itu's business, man. Yes, meskipun pada akhirnya harus melihat. Lihat, masih ada nolly bus. Masih ada aran. Kelakang scene. Oh my God, scene. Masih ada semua kelolly buka. Tapi Ray dan Abak. Oh my God, sekali harus telah tumbang dan banyak trending. Scene yang hampir 12. Lihat bagaimana pergakan dari seorang Blade. Menyulitkan sekali ke arah teman-teman dari Evo Define. Buat juga tumbang. Dari arah teman-teman Y Sport itu gedai. Tersisa sendirian saja. Bawa tiga main dari arah gua di esport. Sulit sekali. Untuk seorang gedai. Tidak ada medical kit untuk melakukan healing. Dan Poppy sudah masuk. Menuju ke arah seorang gedai sendirian di sana. Wall sudah dibuka. Tapi gedai dan malah sekarang. Hashtag 12 milik Evo Define. Aduh, Evo Define. Selain perkara dalam Flash Freeze juga. Mewarnai peperangan yang akan terjadi. Abaks. Tidak turun. Ganatnya matul. Hati-hati kenyai. Itu lubangnya di sana. Moja terjatuh begitu saja. Begitu mulai seorang Dix kali ini. Dua beli yang tersebut saja dari BG Tron Delta. Namun jarak cukup jauh. Ada portal go yang dibuka. Tapi disusulin harusnya sama kawan-kawan dari Evo Define. Tidak akan dikasih jalan keluar. Keong. Ilangan setengah health point. Ini bukan kabar yang baik untuk Keong dan kawan-kawan. Pasti Fai tidak akan memberi jalan keluar sama Keong. Yes, itu adalah momentum yang aku maksud barusan ya. Sekarang sisa Keong. All right. Keong masih bisa melakukan di mana-mana dua pemain. Dari BG Tron Delta. Sehingga sekarang BG Tron Delta masih punya nafas. Untuk bertahan hidup. Diamond tumbang. Dameless juga tumbang. Tidak X-Body sendirian saja. Sulit sekali untuk X-Body bertahan hidup. Tapi lihat Rancong. Berulah dengan M249-nya. AimGuard. AimGuard emosi. Tumbang jeliat. Tumbang lagi. Tiga tim tersebut di Indonesia. Garembung di posisi ketiga. Waduk Limut. Dua tim tersisa. AimGuard akan coba untuk melupai decoy. Namun nampaknya Razor dan mahal kali ini. Bersabar sedikit lebih lama. AimGuard akan coba sepertahankan. Tapi kita lihat langsung di resmi itu saja. Damo Upikun terjadi dari dua arah sekaligus. AimGuard nampaknya masih bisa membuka goal. Menang serangan daripada arah kegelar. AimGuard tumbang. Boya. Gampang. Ar-Ar-Q. Dua. Posisi rei gak ada yang logis dari twist. Dia cepat diam di kolom jembatan. Ternyata memilih untuk mundur. Dan Gun of Wolf. Akhirnya di menit ke-11 jalan 12. Kita punya satu adah Ar-Qadu. Sementara ada Hua yang memantau jarah tim Kodak. Saat bersamaan WAG versus EVOS Divine. AimGuard juga berhasil ditumbangkan ke sana. Bukan kabar baik untuk teman-teman dari EVOS Divine. Masih hanya menyisankan dia sendiri saja. Karena AimGuard sempurna menggunakan spoli selainnya. Keluangnya dihancurkan. Dan AimGuard harus tumbang EVOS. Harus kuas di posisi ketusur. Main secara empat tim. Dan ini dia. Loke, loke. Obrol poin yang didapatkan oleh Ar-Ar-Q. 336. Dan di hari ini tidak ada satu tim pun selain Ar-Ar-Q. Yang berhasil menyentuh di angka 300. Wow.